Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini saya akan Review kembali timbangan digital SF400 ini Setelah pemakaian selama 1 tahun ini Pada review kali ini saya akan melakukan kalibrasi ulang terhadap timbangan ini Menggunakan bandul sebagaimana yang sudah saya lakukan pada video pertama Lalu kita akan melihat bagaimana akurasinya setelah 1 tahun pemakaian Sebenarnya dalam 1 tahun itu pemakaian timbangan ini sangat jarang Frekuensinya mungkin hanya 2 kali dalam sebulan Biasanya timbangan ini saya gunakan untuk Menimbang Barang yang akan saya jual di online shop Selanjutnya nanti di akhir video Saya juga akan bahas masalah-masalah Yang ditanyakan oleh Para viewer Di kolom komentar Secara garis besarnya Permasalahannya itu timbangan Tidak akurat Kemudian kehandalannya Dan juga Ada permasalahan di LCD yang error Nanti kita bahas bagaimana solusinya Oke langsung saja kita masuk ke bagian kalibrasi ulang timbangan digital SF400 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Setelah tadi kita lakukan kalibrasi Kalibrasi Ternyata hasil kalibrasinya masih akurat Malah sangat bagus ya Kalau kita lihat persentasenya Sekarang kita bahas Masalah-masalahnya saja Yang pertama yaitu timbangan Tidak akurat Jadi kebanyakan itu Pada nimbang misalkan terigu Yang menurut mereka itu 1 kg Tapi ketika ditimbang itu hanya misalkan 500 gram Atau 600 gram Solusi yang pertama yaitu Pada saat menyalakan timbangan Pastikan tidak ada beban di atasnya Yang kedua Posisi timbangan harus level Jangan miring Setelah itu baru lakukan Zero kalibrasi dengan menekan tombol tear Jika masih tidak akurat Maka ada kemungkinan memang Sensornya sudah bergeser Bisa jadi karena Pemakaian yang sering Sensor yang digunakan disini Dia menggunakan load cell Coba saja kalau memang sudah tidak akurat lagi Coba pastikan posisi load cellnya terpasang dengan benar Jadi ya itu tadi ya Caranya sudah saya beritahukan Zero kalibrasi Step-stepnya seperti tadi Yang kedua Masalahnya di keandalannya Jadi ada yang pemakaiannya sering Kemudian lama-kelamaan Timbangannya menjadi error Pembacaannya menjadi tidak stabil Dan kemudian menjadi tidak akurat Nah disini biasanya dia ganti Dua sampai tiga bulan sekali Nah kalau ini sih sebenarnya Solusinya berarti Kita tahu bahwa masalah timbangan ini Ternyata dalam frekuensi yang sering Pemakaiannya dia Memberikan hasil yang Kurang bagus Sehingga ya kalau Anda pemakaian untuk timbangan ini Frekuensinya sering Misalkan sehari mungkin bisa Memakai sampai Sepuluh-dua puluh kali Maka timbangan ini tidak direkomendasikan Anda bisa mencari timbangan yang mempunyai Keandalan yang tinggi Yang kualitasnya lebih baik dari Timbangan SC400 ini Yang ketiga LCD-nya error Atau kadang malah tidak nyala sama sekali Pertama Cek dulu baterainya ya Siapa tahu baterainya memang sudah habis Kalau baterainya oke Dan ternyata masih tidak nyala Tampilan LCD-nya error Maka solusinya dulu kan adalah Dibongkar Kita cek apakah ada Kabel yang Lepas solderannya Atau ada Mungkin kabel yang kendor Nah itu Coba dipastikan kembali Koneksi kabelnya Oke mungkin Pembahasannya Segitu dulu Jika masih ada yang ingin ditanyakan Silahkan boleh ditanyakan Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax